Aksi unjuk kerasa yang dilakukan oleh sejumlah wanita bertopeng dan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan perempuan tolak kekerasan seksual terhadap anak yang berlangsung di depan kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak keluarga berencana Aceh Barat pada Rabu 3 November berakhir itu. Sejumlah mahasiswa mengaku mengalami sedikit kekerasan dari pihak Sabo PP yang memberikan pengamanan di kantor DP3 AKB saat aksi tersebut berlangsung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Saadul Bahri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Saadul. Ya, halo rekan Firda. Saadul bisa Anda jelaskan bagaimana aksi unjuk kerasa hingga sempat terjadi kericuhan antara pendemo dan juga Sabo PP? Ya, baik rekan Firda pada Rabu siang kemarin aksi unjuk kerasa terus berlangsung. Dimulai dari depan halaman kantor Fores Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke kantor DP3 AKB di Belabu. Aksi ini adalah sebagai upaya para mahasiswa yang sejumlah puluhan wanita bertopeng. Mereka menuntut agar pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur diminta untuk segera diproses hukum. Hal ini dilakukan lantaran kasus ini sudah berlangsung memasuki tiga bulan yang terjadi sejak 26 Agustus yang lalu. Namun hingga saat ini belum dilakukan proses hukum sehingga para mahasiswa menuntut agar mereka dapat diproses hukum. Namun di sela-sela aksi tersebut sempat terjadi ketegangan hingga terjadi kericuhan antara aksi pendemo bersama dengan Sabo PP yang membelokadu di depan kantor DP3 AKB. Sehingga dalam suasana yang ricu itu sempat ada beberapa mahasiswa yang sempat mengaku terluka di lokasi dan saat ini dalam penanganan pihak kepolisian. Demikian rekan Firda. Saudu bisa Anda jelaskan terkait apa saja tuntutan dari wanita bertopeng atau pendemo ini yang melakukan aksi demo di sana? Ya, salah satu tuntutan daripada wanita bertopeng itu adalah meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang hingga saat ini masih belum diketahui di mana keberadaannya. Namun korban pemerkosaan itu dalam kondisi trauma saat ini. Kemudian juga di setelah-setelah itu para pendemo ini meminta pihak kepolisian untuk memberikan sanksi hukum terhadap salah satu okonom polisi yang diduga meminta uang kepada korban sehingga masyarakat dirugikan di saat kondisi yang sangat sekarat dan dialami oleh masyarakat kurang mampu sehingga para pendemo ini menuntut mulai dari pelaku hingga okonom polisi yang diduga telah merugikan masyarakat supaya dapat diproses secara hukum yang berlaku. Demikian rekan Firda. Saudu lantas bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian sendiri dengan adanya aksi yang sedikit ricu itu? Ya, pihak kepolisian dalam menanggapi persoalan ini mulai dari tuntutan daripada mahasiswa untuk diminta para pelaku ini diadili. Kompol Asaputra dalam menanggapi masalah ini sebagai wakil pores, pihaknya saat ini sedang melakukan penanganan. Pertama, penanganan masalah kasus yang menjadi tuntutan para pendemo itu mulai dari sebahagian dari ekonomi yang diduga itu terlibat dalam hal ini. Artinya bukan terlibat dalam permokosaan tapi terlibat dalam dugaan meminta uang kepada masyarakat sedang dilakukan proses pemeriksaan di pores setempat di pores Aceh Barat. Kemudian menanggapi dengan persoalan ini, kemarin sore setelah terjadi aksi kericuhan ini, sejumlah mahasiswa yang melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian ya sudah diterima laporannya dan pihak kepolisian berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para pendemo tersebut. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Rona Julianda, Korlap Aksi, dan juga Kompol Asaputra Wakapolres Aceh Barat dan berikut liputannya untuk Anda. Kepolisian yang meminta uang kepada pihak si anak yang hari ini tersangka ya, eh kekorban, itu diberikan sanksi seberat-beratnya. Yang kedua, peluan yang menghentakkan meja di depan anak tersebut juga diberikan sanksi seberat-beratnya. Jangan sanksi sekor satu minggu, kami nggak mau. Yang ketiga, yang di Aceh Timur itu juga diproses, yang memfasilitasi tempat pemeriksaan tersebut itu diproses. Nah, yang keempat, kami mau nanti kasus ini jangan diseret ke Panlinjenayat, tapi ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Bami juga di sini meminta DPO itu cepat didapat. Jangan cuma ditunggu-tunggu aja nggak bakalan dapat. Jadi itu. Sudah kita proses seluruhnya, termasuk yang tuntutan adik-adik ini tentang oknum yang ngomongnya untuk membutuhkan biaya ke mengambil tersangka tersebut. Sudah kita periksa di Propos. Terus kemudian juga tuntutan poluan, eh tuntutan dari adik-adik tadi tentang poluan yang diberak meja juga sudah kita mengambil keterangan di Propos. Apa maksudnya? Jadi adik-adik semua sudah kita kasih keterangan, Alhamdulillah adik-adik juga pada mengerti dan mereka kembali dengan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!